Headline News Harian Rakyat Sulusel hari ini edisi 4 Agustus 2023 Berita utama Bahtiar Nana Jufri Tiga nama mendominasi daftar usungan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan untuk menjadi bakal calon penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Ketiganya adalah Bahtiar Nana Sujana dan Jufri Rahman Sementara itu DPR Desusel hari ini juga akan menggelar rapat paripurna pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Berita selanjutnya GBH mulai tak bertuah PSM Makassar dipermalukan oleh Persik Kediri setelah Persik Kediri mampu membobol gawam PSM Makassar 2 gol dalam 2 menit Skor 21 bertahan hingga akhir pertandingan Kekalahan dari Persik Kediri ini merupakan kali kedua bagi PSM Makassar kalah di kandang sendiri setelah sebelumnya takluk dari Dewa United pada 8 Juli lalu Berita terakhir, tujuh jemaah masih dirawat di Tanah Suci Kloter 43 menjadi rombongan penutup pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci Meskipun begitu, tujuh jemaah haji dari Makassar masih menjalani perawatan di Tanah Suci dan belum dapat dipulangkan Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas